Ya, banyak yang mengatakan Ronaldo sudah tamat, bahkan dicap sebagai pemain yang sudah habis karirnya. Pernyataan itu tak lepas dari Ronaldo yang selalu dicadangkan oleh Eric Ten Hag ketika di Manchester United. Kemudian Ronaldo juga dicap sudah kehabisan bensin, kekas selalu dicadangkan oleh Fernando Santos di Piala Dunia Qatar 2022. Namun hari ini, di tangan pelatih yang tepat, Cristiano Ronaldo membungkam orang-orang yang telah menghinanya, bahkan meremehkannya, bahkan kemenangan besar atas Al-Ahli dengan skor 4-3 yang disebut sebagai pertandingan El Clasico, karena di laga tersebut bertabur bintang Eropa yang membela kedua tim tersebut. Di laga tersebut, Ronaldo mencetak dua gol indah, bahkan atas pencapaiannya itu, di mana peran Cristiano Ronaldo yang membawa Al-Nassar meraih kemenangan, mendapat pujian dari legenda sepak bola di dunia. Sebut saja Gerard Piquet. Ya, back berkebangsaan Spanyol itu mengatakan bahwa Ronaldo adalah pemain yang sempurna. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan Ronaldo meski hanya sedetik saja. Pemain terbaik yang pernah saya lawan adalah Cristiano Ronaldo. Anda tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, ujar Piquet legenda Barcelona tersebut. Tak cuma itu saja, hal serupa juga disampaikan legenda Real Madrid, sekaligus senior Ronaldo di tim Las Portugal, yaitu Luis Pigo. Gelandang legendaris itu mengatakan, jika CR7 dapat melakukan hal apapun di sepak bola yang tidak akan terpikirkan oleh orang lain, Ronaldo bisa melakukan apapun yang dia inginkan sebagai pemain. Ada beberapa hal yang dia lakukan dengan bola yang membuat saya menyentuh kepala dan bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya, ujar sang legenda Real Madrid tersebut. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man, lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy Ya pujian itu memang pantas didapat CR7, tidak dapat dibungkiri, mentalitas serta pengalaman Cristiano Ronaldo memang patut diacungi jempol. Bayangkan saja, usianya sekarang 38 tahun dan bahkan akan menyentuh usia 39 tahun. Namun CR7 bisa mencetak 2 gol ke gawang al-ahli. Bahkan semua total gol yang ia torekkan semenjak bermain di Liga Arab Saudi sudah mencapai 29 gol dari 33 laga bersama Al-Nasar. Bahkan sekarang Ronaldo menjadi top skor Liga Arab Saudi dengan 9 gol dan asis terbanyak dengan 4 asis di musim ini. Terus sekarang ada orang yang bilang bahwa Ronaldo sudah habis. Jelas pernyataan tersebut tidak masuk akal. Jika CR7 sudah kehabisan bensin, tidak mungkin seorang Cristiano Ronaldo menjadi top skor saat ini di Liga Arab Saudi. Bahkan jika melihat usianya, bisa dikatakan Ronaldo menjadi pemain tertua di Liga Arab Saudi dengan usia 38 tahun. Tetapi sekali lagi, Ronaldo bisa mengalahkan pemain-pemain hebat termasuk pemain mudanya, yang umurnya jauh lebih muda darinya. Masih pantaskah ada ungkapan bahwa Ronaldo sudah kehabisan bensin? Ya, pernyataan orang-orang itu pun ditanggapi langsung oleh pemain asal Al-Nasar tersebut. Gelontoran gol yang dihasilkan bersama Al-Nasar menjadi cara Cristiano Ronaldo membalas kritikan para hater. Ronaldo menegaskan, jika ketajamannya di lini depan masih belum menurun. Mereka bilang Ronaldo sudah selesai, namun itu tidaklah benar. Saya masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan ke tim ini. Saya masih mencintai sepak bola dan saya masih suka mencetak banyak gol, ujar CR7. Tak cuma itu, meskipun telah berusia 38 tahun, Cristiano Ronaldo masih belum berniat untuk pensiun. Ronaldo menegaskan, bakal terus bermain sepak bola hingga tubuhnya tak lagi sanggup. Saya akan terus bermain sampai kaki-kaki saya berkata, Cristiano, saya sudah selesai. Ujar CR7 saat ditanya dalam sesi wawancara. Cristiano, saya sudah selesai. Cristiano, saya sudah selesai. Cristiano, saya sudah selesai. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa bahaya di sini, saya sudah selesai. Terima kasih setahun. Jangan lupa bahaya di sini. Terima kasih.